When I'm here, I am able to keep pushing my limits and all we try that I have Hey si you bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Come back with me Nah di video kali ini kita bahas soal ciri induk entok yang akan segera bertelur bos Nah ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi ya bos Nah untuk ciri-ciri seperti ini atau informasi seperti ini Itu sangat dibutuhkan oleh para peternak pemula ya bos Yang sudah menanti-nanti hasil ternaknya itu untuk lekas bertelur gitu ya bos Tapi ada sebagian besar para peternak pemula yang belum tahu soal ciri indukan entok yang akan segera bertelur gitu bosku Kebetulan juga di kandang ternak saya ada satu babon yang sedang bertelur bos ya Kalau yang putih ini adalah babon cacat hasil kinerja dari virus mata biru bos nih Dasnya itu jadi cacat seperti ini bos ya kayak mengklah-mengklah seperti ini bosku Tapi untuk aktivitas untuk makan, untuk minum ya dia tetap bisa beraktivitas normal seperti entok sehat lainnya Cuma fisiknya yang ada di leher itu agak miring hidup bos ya itu sudah cacat permanen bos Nah untuk yang sedang bertelur itu yang ini bos nih yang induk rambun ini bos yang apa ini ya pelontang-pelontang ini bosku ya Yang pelontang-pelontang seperti ini Nah ini ciri fisiknya itu kalau saya ya kalau saya mengamati dari postur tubuh bos ya atau berat badan Nah ini bisa kalian bandingkan dengan babon entok yang tadi saya sorot dan yang di belakangnya itu bos ya Nah itu jauh berbeda bos Nah untuk induk entok yang akan segera bertelur kalau saya pribadi itu mengamati dari berat badan bos Berat badan dia jauh lebih berat daripada hari-hari sebelumnya bos atau sebelum dia siap untuk bertelur gitu ya bos Nah untuk berat badan dia yang pertama naik terus yang kedua adalah faktor atau napsu makan bos Napsu makannya itu meningkat drastis gitu bos ya Yang biasanya makan untal-until kalau akan segera bertelur itu makannya lahat banget bos Apapun yang kita berikan pasti disantap habis gitu bosku Ciri yang selanjutnya adalah si induk entok itu akan sangat rajin sekali untuk melakukan aktivitas mandi bos alias adus gede gitu ya bos ya Karena setiap hari dia selalu melakukan aktivitas sunnah rosul bos entah itu siang malam ataupun pagi Nah untuk aktivitas mandi itu sangat relevan ya atau sangat cenderung dilakukan oleh indukan entok yang akan segera bertelur Ataupun indukan entok yang sedang bertelur seperti itu bos Tapi berbeda dengan indukan entok yang belum saatnya bertelur ataupun sedang mengeram Untuk mandi dia sangat jarang sekali bos Nah tapi ketika dia akan bertelur ya memasuki fase untuk bertelur Dia itu sangat rajin sekali untuk melakukan aktivitas mandi bos ya Mandi di siang bolong gitu bosku Lalu untuk ciri yang terakhir ya Kalau saya pribadi ketika saya melihat fisiknya itu saya fokuskan pada area apa ini namanya bos ya Area pantat, area bokong gitu ya bos ya Area pantatnya Nah area pantatnya itu akan Dlosor gitu bos ya Atau turun ke bawah Nah kayak ada beban di dalamnya gitu bosku ya Nah itu bukan faktor dari kegendutan sih bos ya Sebenarnya bukan faktor dari entok itu Bercirikas gemuk itu tidak Tapi untuk indukan itu ciri khasnya bahwa dia itu akan segera bertelur gitu bos ya Mungkin di dalamnya itu ada kayak bibit-bibit telur yang membuat beriat di bagian pantat atau bokongnya gitu bos Nah ini berbeda dengan diri-diri seperti ini bos nih kalau ini datar apa bos nah tuh Bandingkan dengan yang hitam Yang hitam itu sudah persiapan bos ya sudah persiapan untuk dia itu bertelur gitu bos Karena sudah terpantau dia kayak apa ya kayak menata sarang gitu lah bos ya alias membuat lingkaran di dalam sarang Nah bagi peternak entok pasti sudah paham apa yang saya maksudkan gitu bosku Kemarin ada yang bertanya juga mas apakah jika entok yang sedang mabung entok petina yang sedang mabung itu apakah masih bisa bertelur Nggak tahu ya kalau mabung tidak bos ya Kalau mabung itu dia macet dalam bertelur gitu bos ya Kawin saja males apalagi dia bertelur gitu bos Tapi berbeda dengan indukan entok yang bulunya rusak bos ya Bukan mabung tapi rusak-rusak itu bisa mbrodol-mbrodol Nah itu bisa bos ya itu bukan karena mabung tapi karena bulunya rusak Nah rusaknya itu bisa karena faktor digigiti oleh rekan-rekannya ataupun dihajar oleh rekan-rekannya Ini bos yang saya maksud untuk indukan remben yang sedang bertelur nih ya Kita intip sarangnya ini sarang favorit itu di pojokan sini bos Ini ada telurnya sudah saya pantau gitu ya bos Untuk telur dari indukan rambun itu sendiri Nah ini bisa kalian lihat ya bos tuh Nah telurnya bos ada berapa ini Ada sembilan ya kalau nggak salah ada sembilan butir telur entok rambun Ini memang ada batu bareng nih bos Waduh ini entoknya malah mengeluarkan batu ya Makanya batunya si ponari gitu bos Ini mantap sekali ya Ini bos kita coba hitung hasil apa itu telur dari entok indukan rambun ya bos yang sudah kita sebutkan ciri-cirinya tadi bos Nah ini saya menyebutkan ciri itu karena saya melihat bahwa dia memang sedang bertelur bos Nah terus saya bandingkan dengan induk-indukan entok yang lainnya itu memang sangat berbeda bos ya Dari bulunya warna bulu terus dari aktivitas terus cara makan itu sangat berbeda Nah yang paling menonjol adalah dia itu sering melakukan aktivitas mandi ya bos Nah mandi itu habis makan mandi gitu ya Habis main mandi Nah itu berarti tanda-tanda dia akan segera bertelur gitu bos Kalau menurut saya pribadi dan pengalaman saya ini ya bos Kalau ada juga yang bertanya kemarin mas apakah pakanya itu harus dicampur dengan bahan-bahan lain atau cuma nasi sisa dan pekatul saja Ya dicampur dengan bahan lain mas kalau cuma ortodok nasi sisa dan pekatul itu ya Kalau bertelur masih tetap bisa cuma agak lama gitulah bos ya tidak bisa rajin Nah kalau di tempat saya ini saya campur dengan daging keong sawah dan biasanya saya campur dengan pepaya muda ataupun daun pepaya yang saya cincang Nah untuk menu sehari-harinya seperti itu bos ya Kadang kita berikan daun pepaya, pekatul dan apa itu buah pepaya muda Nah kadang juga kita berikan amis-amisan berupa keong sawah Nah untuk tambahan ini bos ya jika kalian melihat di sarang ternak kalian ada hal seperti ini ya Seperti apa ini menata sarang atau dekoan seperti ini Itu biasanya dilakukan oleh indukan entok yang sudah mempersiapkan tempatnya dia untuk bertelur gitu bos Nah berarti jika ada hal seperti ini itu induk entok yang ada di kandang ternak kalian itu pasti ada salah satu yang akan sedang bertelur atau sudah siap untuk bertelur gitu bos ya Dia sudah menata rumahnya gitu ya untuk calon anak-anaknya atau untuk dia itu nyaman dalam bertapa berada gitu bos Berbeda dengan sarang-sarang yang lainnya ya bos yang masih polos, datar, bahkan kotor gitu bosku ya Berbeda dengan yang tadi, kalau yang tadi itu sudah ditata oleh indukannya itu tidak saya tata bos ya Gawai apa bos ya, nalar gawai kalau kita yang menata ya Karena indukan entok itu akan memilih sarang yang tepat, yang nyaman, yang enak untuk dia melakukan tapa berada dalam mengerami telur-telurnya gitu bosku Nah untuk kalian yang mungkin sedang berternak terus menantikan hasil ternaknya yaitu indukan entoknya untuk segera bertelur Tapi kok lama dalam bertelur, bisa kalian coba untuk menambahkan pakan yang intinya itu banyak mengandung vitamin, eh kok vitamin protein ya bos Nah itu bisa kalian brosing-brosing nanti untuk bahan-bahannya itu tidak harus menggunakan apa yang sudah saya sebutkan tadi bos ya Jika di lingkungan kalian tidak ada, malah kalian nanti mau mat sendiri Misalkan kayak saya menyarankan untuk menggunakan keong sawah Nah jika kalian tinggalnya di perkotaan terus tidak ada sawah lah, kalian malah bingung sendiri tuh bos untuk mencari keongnya gitu ya bos Nah oke bosku, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat soal isi dari video ini ya bos Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pejuang ternak, salam anti sambat